Tanpa kehadiran Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic, Red Sparks justru sukses jadi juara? Daijeon Jungkuanjang Red Sparks baru saja keluar sebagai juara turnamen internasional di Cina, meski tanpa diperkuat Megawati Hangestri. Absennya dua pemain asing yakni Fanja Bukilic dan Megawati Hangestri nyatanya tak membuat performa Red Sparks mengendur, bahkan bisa menjadi juara di Cina. Seperti diketahui, Megawati Hangestri masih belum kembali bertolak ke Korea setelah mengantarkan Jakarta BIN menjadi juara Proliga 2024. Pencapaian ini menjadi spesial lantaran Megawati Hangestri pada akhirnya berhasil melepas kutukan tak pernah juara sepanjang karirnya di Proliga. Sebelumnya, Megawati Hangestri hanya mampu menjadi runner-up di Proliga 2019 dan 2023 ketika masih memperkuat Jakarta Pertamina Enduro. Bersama Wilda Siti Nurfadilah serta pemain asing Karabajema, Megawati Hangestri sukses mempersembahkan gelar Proliga 2024 untuk Jakarta BIN. Usai berkompetisi di Proliga 2024, Megawati Hangestri dijadwalkan bakal kembali ke Korea Selatan untuk bergabung dengan Red Sparks pada Agustus mendatang, hal itu bahkan telah dikonfirmasi oleh media olahraga setempat yakni Naver yang mengatakan jika Megatron paling cepat datang ke Korea pada awal Agustus. Wipawai Sridhong akan kembali ke Korea awal September, sedangkan bintang Daejeon Jungkuanjang asal Indonesia, Megawati Hangestri, akan bergabung lebih cepat di awal bulan atau pertengahan. Agustus, tulis Naver. Selaras dengan pencapaian Jakarta BIN. Klub Megawati Hangestri di Korea Selatan yakni Red Sparks diketahui baru saja menjuarai turnamen pramusim di Shanghai, China. Sebelumnya, Red Sparks diketahui berpartisipasi dalam turnamen bernama Shanghai Volleyball Future Stars Championship, SVFSC, 2024 yang dihelat pada 22 hingga 27 Juli. Di turnamen tersebut, dua pemain asing Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Fanja Bukilit belum bisa bergabung dengan tim karena agenda di negaranya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!